Halo, co-friend. Di sini ada soal. Lisa ingin menutup lubang berbentuk lingkaran pada tirai kamarnya. Jika diketahui jari-jari lubang tersebut adalah 14 cm, berapakah luas kain minimal yang dibutuhkan Lisa untuk menutupi lubang tersebut? Kita cari jawabannya bareng-bareng, co-friend. Diketahui jari-jari 14 cm. Yang ditanyakan, luas kain untuk lubang. Karena lubangnya berbentuk lingkaran, maka kita gunakan rumus luas lingkaran, yaitu P x R x R. Untuk P sendiri ada dua macam, co-friend. P 22 per 7 dan P 3,14. P 22 per 7 digunakan jika jari-jari habis dibagi 7. Dan P 3,14 digunakan jika jari-jari tidak habis dibagi 7. Di sini jari-jarinya habis dibagi 7. Maka, kita gunakan P yang 22 per 7, co-friend. Maka, luas kain untuk lubang sama dengan 22 per 7 dikali 14 dikali 14. Sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu ya, co-friend. 14 dengan 7. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Dan 7 dibagi 7 habis. Maka, 22 dikali 2 dikali 14. Kita hitung bareng-bareng ya, co-friend. Hasilnya adalah 616. Satuannya cm persegi. Jadi, luas kain minimal yang dibutuhkan Lisa untuk menutupi lubang tersebut adalah 616 cm persegi. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya, co-friend. Bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya.